Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat tani dimanapun berada Alhamdulillah hari ini kami dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku Sedang mendapat kunjungan dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Saat ini kita berada di instalasi pengolahan bimba pertanian untuk pupu organik Dan alhamdulillah tadi rombongan sudah kita ajak Untuk melihat bagaimana proses pembuatan pupu organik dengan memanfaatkan sampah-sampah organik yang tersedia di sekitar kita Saya mungkin ingin dicantrengan dengan salah satu perogilan dari rombongan yang berasal dari Kabupaten Berau Ijin Pak dengan Pak Bunyamin ya Bunyamin atau Bunyamin Pak? Bunyamin Bunyamin, oke Setelah melihat khususnya di instalasi pengolahan bimba pertanian untuk pupu organik Kira-kira apa yang menjadi hal positif barangkali yang bisa diambil sebagai pembelajaran? Ya Pak, terima kasih Alhamdulillah berlalamin Kami dari rombongan Ting studi TIRU ya Dari Kecamatan Sambaliung Kepala Timberau Provinsi Kalimantan Timur Kecamatan Sambaliung Kepala-kepala kampung, Kepala Desa Pakalolimbrau Nah jadi pada hari ini kami sangat bersyukur Dimana dengan melihat tadi cara pembuatan kompos yang memanfaatkan limbah-limbah sampai yang berserakan Yang memang di tempat kami Pak sangat banyak limbah ini Artinya yang material-materialnya daripada bahan ini Jadi itu kotoran ayam, kemudian kotoran sapi di kampung kami itu sangat melimpah Kemudian rumput dan sampah-sampah Sehingga kita juga bisa menjaga sampah ini Sekaligus memberikan sampah jadi pupuk Untuk mempertahankan kesuburan tanah yang diterakan seperti itu Ya berarti ada peluang nih ya Bapak-bapak Kepala Kampung Desanya bisa lebih bersih Pak Ya kampungnya bisa lebih bersih ya Bisa lah Pak lebih bersih dan lebih subur Lebih subur ya Ya karena memang kondisi pertanian kita Sangat membutuhkan sekali asupan pupuk organik Pak Apalagi pupuk organik padat Jadi kalau Bapak Ibu di kampungnya bisa membuat sendiri pupuk organiknya Ya insya Allah ketergantungan dengan pupuk kimia ini akan sangat berkurang Jadi pupuk kimia ya tetap kita pakai tapi jumlahnya sudah tidak sebesar kalau kita menggunakan Tidak menggunakan pupuk organik Jadi dengan adanya kombinasi ini apapun jenis tanaman Bapak Ibu Ya kalau dia diberikan tambahan asupan pupuk organik Maka potensi tanaman kita bisa berproduksi secara berkelanjutan jangka panjang Selaku Jambat Sembaliung yang membawa rekan-rekan ke Kepala Kampung 13 kampung di Jambat Sembaliung ini Kami merasa senang sekali bisa berkunjung di sini dan membelah Bapak melakukan pembelajaran Terkait Besarannya itu adalah terkait wilidaya pakau Ditambah juga ini pembuatan pupuk organik Kami tentunya berterima kasih ini Bapak menerima kami Bisa belajar di sini dan nanti begitu sudah pulang Insya Allah ini Bapak-Bapak Kepala Kampung akan menerapkannya Karena ini sangat dibutuhkan untuk di khususnya Kecamatan Sembaliung Kepala Kampung akan menerapkannya Kepala Kampung akan menerapkannya Kepala Kampung akan menerapkannya